Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Perkenalkan nama Ibu Chris Mayanti Selaku guru ekonomi Kali ini kita akan belajar mengenai Elastisitas permintaan dan penawaran Sebelum kita memasuki Kegiatan pembelajaran Ibu ingin menghimbau kepada kalian semua Agar senantiasa menjaga kesehatan Dan jangan pergi kemana-mana ya Jika tidak ada keperluan yang menesak Semangat selalu sekolah online-nya Dan jangan lupa disimak videonya Baiklah anak-anak Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai apa itu elastisitas Beserta apa saja Macam-macam dari elastisitas tersebut Perlu diketahui Elastisitas ini terbagi menjadi dua Yaitu elastisitas permintaan Dan juga elastisitas penawaran Nah sebelum kita Memasuki pembahasan lebih lanjut Terkait permintaan dan penawaran ini Kita harus terlebih dahulu Mengetahui apa itu elastisitas Nah elastisitas ini Atau pemuluran Adalah pengaruh dari perubahan harga Terhadap jumlah barang Yang diminta ataupun ditawarkan Dengan kata lain Elastisitas ini adalah Tingkat kepekaan Atau tingkat perubahan Dari suatu gejala ekonomi Terhadap perubahan gejala ekonomi Yang lainnya Baiklah pembahasan selanjutnya Yaitu elastisitas permintaan Elastisitas permintaan Atau elasticity of demand ini Merupakan pengaruh dari Perubahan harga terhadap besar Ataupun kecilnya jumlah barang Yang diminta Atau tingkat kepekaan Dari perubahan jumlah barang Yang diminta Terhadap perubahan harga tersebut Nah elastisitas permintaan ini Koefisiennya selalu dilambangkan Dengan ED Dimana rumusnya yaitu ED sama dengan Persentasi perubahan permintaan Dibagi dengan Persentasi perubahan harga Atau bisa juga dengan Rumus ED Sama dengan Delta Ki Per Delta P Dikali dengan P Per Ki Dimana Delta Ki Merupakan Perubahan jumlah permintaan Delta P Adalah perubahan harga barang P Adalah harga awal Ki Juga Merupakan permintaan awal Dan E Adalah Elastisitas permintaan Atau penawaran Selanjutnya yaitu Macam-macam dari Elastisitas permintaan Yang pertama Ada Elastisitas Permintaan Elastis Dimana dilambangkan dengan E Besar dari 1 Permintaan elastis ini Terjadi pada Barang yang mempunyai Pengganti Atau barang substitusi Dan juga Barang-barang elektronik Seperti VCD Televisi Dan juga DVD Yang kedua Ada permintaan Inelastis Dilambangkan dengan Apabila E Lebih kecil Daripada 1 Nah Permintaan Inelastis ini Terjadi Dimana konsumen Kurang peka Terhadap perubahan harga Yang ketiga Ada permintaan Uniter Atau normal Dimana E Sama dengan 1 Permintaan Uniter Atau normal Yaitu presentasi Jumlah barang Yang diminta Sama dengan Perubahan harganya Yang keempat Ada permintaan Elastis sempurna Dimana E Sama dengan Tidak terhingga Permintaan elastis Sempurna ini Adalah Permintaan Ketika Persentase Perubahan Jumlah barang Yang diminta Berubah Namun Persentase Perubahan Harganya Adalah Tetap Contohnya Yaitu Barang Yang diproduksi Negara Seperti Bensin Dan juga Listrik Yang terakhir Ada permintaan Inelastis Sempurna Dilambangkan Dengan Apabila E Sama dengan 0 Nah Permintaan Inelastis Sempurna Ini Adalah Permintaan Ketika Persentase Perubahan Jumlah barang Yang diminta Adalah 0 Atau Tidak Ada Perubahan Namun Persentase Harganya Berubah Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Macam-macam Kurva Elastisitas Permintaan Nah Sebelumnya Kita sudah Belajar Mengenai Kurva Permintaan Pada Kurva Elastisitas Permintaan Ini Kurvanya Sama Yaitu Bergerak Dari Arah Kiri Atas Menuju Ke Kanan Bawah Namun Yang membedakan Disini Pada Kurva Inelastis Sempurna Kurvanya Berbentuk Vertikal Dan Pada Kurva Elastis Sempurna Kurvanya Dengan Garis Horizontal Baiklah Anak-anak Karena Kita sudah Membahas Mengenai Elastisitas Permintaan Kita akan Membahas Mengenai Contoh Soal Dimana Disini Diketahui Harga Buah Mangga Harga Rp15.000 Karena Terjadi Panen Besar-besaran Harga Buah Mangga Turun Menjadi Rp12.500 Akibatnya Permintaan Akan Buah Mangga Yang Awalnya Hanya 800 Unit Meningkat Menjadi Rp1200 Jadi Koefisien Elastisitasnya Adalah Sebagai Berikut Kita Masukkan Saja Rumus Tadi Yaitu E Sama Dengan P Per Ki Dikali Dengan Delta Ki Per Delta P Dimana P Adalah Harga Awal Ki Adalah Permintaan Awal Delta Ki Adalah Perubahan Permintaan Dan Delta P Adalah Perubahan Harga Maka E Sama Dengan Rp15.000 Per 800 Dikali Dengan Rp1200 Dikurangi Rp800 Dibagi Rp12.500 Dikurangi Dengan Rp15.000 Rp15.000 Dikali Dikali Dengan Rp400 Hasilnya Adalah Rp6.000 Dan Rp800 Dikali Dengan Rp2.500 Hasilnya Adalah Rp2.000 Ibu Sederhanakan Saja Disini Rp6.000 Dibagi Dengan Rp2.000 Hasilnya Adalah Rp3.000 Di dalam Elastisitas Minus Atau Negatif Adalah Tidak Dianggap Atau Diabaikan Jadi Hasil yang Kita Dapat Adalah 3 Sehingga E Lebih Besar Dari 1 Maka Jenis Elastisitas Adalah Elastis Dan Kurvanya Adalah Seperti Ini Materi Yang Kedua Yaitu Elastisitas Penawaran Nah Elastisitas Penawaran Ini Adalah Pengaruh Perubahan Harga Terhadap Besar Kecilnya Jumlah Barang Yang Ditawarkan Atau Tingkat Kepekaan Perubahan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Terhadap Perubahan Harga Barang Dengan Rumusnya Yaitu ES Sama Dengan Persentase Perubahan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Dibagi Dengan Persentase Perubahan Harga Atau ES Sama Dengan Delta Ki Per Delta P Dikali Dengan P Per Ki ES Adalah Koefisien Elastisitas Penawaran Delta P Adalah Perubahan Harga Delta Ki Adalah Perubahan Jumlah Penawaran Ki Adalah Jumlah Penawaran Awal Dan P Adalah Harga Awal Selanjutnya Ada Macam Macam Dari Elastisitas Penawaran Yang Pertama Ada Penawaran Elastis Dimana E Besar Dari 1 Penawaran Elastis Ini Terjadi Jika Ada Perubahan Harga Diikuti Dengan Jumlah Penawaran Yang Lebih Besar Kemudian Ada Penawaran Inelastis Dimana E Kecil Dari 1 Penawaran Inelastis Ini Terjadi Jika Perubahan Harga Kurang Berpengaruh Pada Perubahan Penawaran Selanjutnya Ada Penawaran Uniter Atau Normal Dimana E Sama Dengan 1 Penawaran Uniter Terjadi Jika Perubahan Harga Sebanding Dengan Perubahan Jumlah Penawaran Yang Keempat Ada Penawaran Inelastis Sempurna Dimana E Sama Dengan Tidak Terhingga Penawaran Inelastis Sempurna Ini Terjadi Jika Harga Suatu Barang Tidak Berubah Akan Tetapi Penyediaan Dari Barang Berubah Kemudian Yang Terakhir Ada Inelastis Sempurna Dimana E Sama Dengan 0 Yaitu Barang Yang Sifat Penawarannya Inelastis Sempurna Adalah Barang Yang Jumlahnya Tidak Bisa Ditambah Walaupun Harga Mengalami Kenaikan Contohnya Yaitu Tanah Selanjutnya Ada Macam-macam Kurva Elastisitas Penawaran Kurva Elastisitas Penawaran Ini Bentuknya Sama Dengan Kurva Penawaran Dimana Kurvanya Bergerak Dari Arah Kiri Menuju Kanan Atas Yang Membedakan Disini Adalah Kurva Inelastis Sempurna Kurvanya Berbentuk Vertikal Dan Kurva Elastis Sempurna Kurvanya Berbentuk Horizontal Selanjutnya Yaitu Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Elastisitas Permintaan Yang Pertama Ketersediaan Barang Substitusi Nah Permintaan Terhadap Suatu Barang Akan Bersifat Lebih Elastisitas Apabila Barang Tersebut Memiliki Banyak Barang Substitusi Hal Ini Karena Ketika Terjadi Kenaikan Harga Konsumen Akan Dengan Mudah Mengalihkan Permintaannya Ke Barang Lain Misalnya Apabila Harga Pena Naik Konsumen Akan Beralih Ke Pensil Yang Kedua Proporsi Pendapatan Yang Dibelanjakan Untuk Suatu Barang Semakin Besar Proporsi Nilai Barang Dibandingkan Anggaran Konsumen Hal Lain Diasumsikan Konstan Maka Semakin Besar Efek Pendapatan Yang Terjadi Atas Adanya Suatu Perubahan Harga Sehingga Permintaan Atas Barang Tersebut Semakin Menjadi Elastis Yang Ketiga Kategori Barang Apakah Barang Tersebut Merupakan Kebutuhan Pokok Ataupun Kebutuhan Mewah Jika Suatu Barang Merupakan Kebutuhan Pokok Maka Permintaan Bersifat Inelastis Contohnya Adalah Garam Jika Garam Naik Garam Akan Tetap Dibeli Karena Itu Merupakan Kebutuhan Pokok Begitupun Sebaliknya Yang Keempat Keragaman Kegunaan Barang Jika Barang Tersebut Lebih Banyak Kegunaan Atau Serbaguna Maka Permintaannya Cenderung Lebih Elastis Materi Terakhir Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Elastisitas Penawaran Yang Pertama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Berproduksi Proses Produksi Membutuhkan Waktu Produksi Dan Produksi Yang Memerlukan Waktu Lama Penawarannya Lebih Bersifat Elastis Hal ini Karena Walaupun Harga Naik Produsen Tidak Dapat Dengan Cepat Menambahkan Persediaan Produksinya Yang Kedua Daya Tahan Barang Atau Produk Ada Beberapa Produk Atau Barang Yang Bisa Disimpan Untuk Waktu Yang Relatif Lama Oleh Karena Itu Pada Elastisitas Penawaran Produk Produk Yang Dapat Disimpan Oleh Produsen Dalam Waktu Yang Lama Cenderung Memiliki Elastisitas Penawaran Yang Bersifat Elastis Yang Ketiga Mobilitas Faktor Produksi Faktor Produksi Sering Disebut Memiliki Mobilitas Yang Tinggi Apabila Mudah Berpindah Jika Faktor Produksi Memiliki Mobilitas Yang Tinggi Maka Produsen Dapat Menyesuaikan Kapasitas Produksinya Atau Besarnya Produksi Dengan Mudah Dan Penawarannya Cenderung Bersifat Sangat Elastis Yang Terakhir Kemudahan Produsen Baru Untuk Memasuki Pasar Beberapa Pasar Produk Ada Yang Mudah Untuk Dimasuki Produsen Produsen Baru Atau Awam Namun Ada Pasar Produk Yang Lebih Sulit Untuk Dimasuki Para Produsen Baru Dan Penawarannya Akan Cenderung Kesifat Yang Lebih Elastis Baiklah Anak-anak Itu tadi Merupakan Pemaparan Dari Materi Elastisitas Permintaan Dan Penawaran Setelah Kalian Menyaksikan Video Ini Ibu Ingin Kalian Semua Bergabung Kedalam Via Google Meet Ibu Akan Membagikan Linknya Melalui Whatsapp Karena Kita Akan Melakukan Kegiatan Tanya Jawab Terkait Materi Yang Sudah Dijelaskan Cukup Sekian Video Dari Ibu Terima Kasih Wassalamualaikum